Intro TNI Angkatan Udara menggelar latihan perang angkasa yuda Pembatasan ekspor karet diperpanggang Puskesmas Sungai Raya berlatih mengatasi kebakaran Intro Selamat sore saudara, kembali Kompas Kalbar hadir Dengan informasi terbaru teraktual bersama saya Fahris Praditya Berikut Kompas Kalbar selengkapnya Kita ke informasi pertama saudara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak menyasar pemilih pemula Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Landak pada Februari 2017 Sosialisasi terus digaungkan KPU Mengingat pemilu hanya melibatkan satu pasangan bakal calon Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Landak Yang akan dilaksanakan pada tahun depan memang menarik Pasalnya hanya ada satu pasangan bakal calon Yang sampai saat ini telah melengkapi persyaratan Walaupun hanya ada satu pasangan bakal calon KPU Kabupaten Landak tetap optimistis partisipasi masyarakat dalam pemilihan akan tinggi Terlebih sosialisasi telah dilakukan sejak bergulirnya jadwal tahapan pemilu Kabupaten Landak Tidak hanya sosialisasi kepada masyarakat saja KPU juga telah mensosialisasikan ke sekolah-sekolah untuk menyasar para pemilih pemula Secara langsung juga kita bekerjasama dengan pemerintah daerah Baik Kesbangpol maupun Satpol PP Demikian juga dengan sekolah-sekolah di Ngabang Kita lakukan sosialisasi kepada pemilih pemula Di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Landak Saat ini KPU Kabupaten Landak telah menyampaikan berkas kelengkapan Bakal calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Karolin Margaret Natasa Dengan Herkulanus Heriadi kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat Saudara TNI Angkatan Udara kembali menggelar latihan tempur bertajuk Angkasa Yuda 2016 Di sini para prajurit udara itu memperagakan pertempuran untuk merebut pangkalan udara ranai di Natuna Kepulauan Riau Puluhan pesawat tempur dari berbagai jenis mendarat di Lanut Supadio Pontianak Setelah melaksanakan tugas tempur dan merebut kembali pangkalan udara ranai Natuna Kepulauan Riau Yang sebelumnya dikuasai oleh musuh Kegiatan ini merupakan puncak dari latihan gabungan Angkasa Yuda 2016 Yang dipusatkan di Natuna Kepulauan Riau Komandan Lanut Supadio Marskal TNI Tatang Herian Syah mengatakan Simulasi itu bertujuan untuk melatih kesiapan prajurit terutama Lanut Supadio Yang menjadi pusat pangkalan udara terdekat dari pangkalan udara ranai Natuna Angkasa Yuda sendiri merupakan latihan tempur yang rutin digelar setiap tahunnya Jadi latihan itu berjenjang Mulai dari latihan perorangan kemudian latihan satuan, latihan antarsatuan Nah ini seluruh satuan yang ada di TNI Angkatan Udara Ini terlibat semua dalam latihan Angkasa Yuda yang dilaksanakan di Natuna Kepulauan Natuna Dalam Angkasa Yuda ini terdapat 6 target di darat dan 2 target di udara Yang semuanya harus dihancurkan dengan menerjunkan pasukan khusus Guna merebut pangkalan udara dengan cepat dan taktis Agung Widura, Kompas TV Pontianak Kita ke informasi lainnya saudara Seorang nelayan di Kabupaten Mempawah ditemukan selamat setelah 3 hari dinyatakan hilang di laut Nelayan bernama Suryadi itu mengaku terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni Video kepulangan Suryadi ini dikirimkan oleh jurnalis Tribun Pontianak Dita Mutiasari Kepulangan nelayan asal Mempawah ini disambut haru keluarganya Setelah dinyatakan hilang sejak 3 hari lalu Suryadi akhirnya pulang dengan selamat ke kediamannya di Gang Fatimah Bakri Sungai Pinyuh Mempawah, Kalimantan Barat, Kamis sore Suryadi ditemukan oleh seorang nelayan mengambang di sebuah pulau tak berpenghuni pada hari Rabu lalu Pulau itu diketahui bernama Pulau Beruk di wilayah Sungai Raya Kepulauan Motor itu tenggelam langsungnya dia tidak ada diambil Jadi kan ada diambil Petugas kesehatan pun segera melakukan pemeriksaan pada Suryadi Sebelumnya ia dinyatakan hilang di laut ketika sedang mencari ikan Nelayan, polisi, dan tim SAR telah dikerahkan untuk mencari Suryadi Pemerintah Kabupaten menggelar seminar pertemuan akhir penerbitan buku sejarah Kuburaya di Garneria Resort kamis pagi Usai pencetakan saudara, buku akan disebarkan ke sekolah-sekolah untuk dibaca para generasi muda Pertemuan beberapa tokoh ini bertujuan menyatukan persepsi para penggagas dari tim pemekaran Kabupaten Kuburaya Sebagai langkah untuk melengkapi data sebelum buku bertema perjuangan ini dirilis Buku sejarah Kabupaten Kuburaya ini antara lain berisi nama-nama tokoh yang terlibat dalam pemekaran Kabupaten Kuburaya Yang namanya buku sejarah itu kita harapkan isinya adalah akan menceritakan proses perjalanannya, perjuangannya, hambatannya Sehingga buku ini akan menjadi referensi bagi siapapun telah yang menjadi pemimpin Kuburaya Agar mampu menghayati bahwa ternyata proses terjadinya Kuburaya itu sangat berat dan berliku-liku Sehingga tidak diabaikan begitu saja Setelah proses pencetakan selesai, buku ini akan disebar ke sekolah-sekolah Diharapkan buku ini dapat menginspirasi para generasi muda untuk mengenang para tokoh dibalik pemekaran Kabupaten ini Mudah-mudahan buku ini bisa ditampilkan bermanfaat untuk masyarakat keberayaan Terutama anak-anak yang sekolah sehingga tahu sejarah Dan kita selalu dengungkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menang para parahwannya Nah, tentulah itu kita menghargai itu Mudah-mudahan dengan dibikin buku ini sehingga anak-anak kita tahu sejarah Buku yang masih dirahasiakan wujudnya ini telah sampai tahap penulisan sekitar 90% Dan tinggal menambahkan data dan fakta dari para penggagas pemekaran Dian Setiawan, Kompas TV Pemtianang Saudara kami segera kembali dengan informasi lainnya Di antaranya, Polda Kalbar lakukan serah terima jabatan untuk sejumlah posisi utama Tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami Saudara Kita ke informasi selanjutnya Indonesia, Thailand, dan Malaysia sepakat untuk memperpanjang skema pembatasan ekspor karet Pembatasan ini berpeluang menaikkan harga karet hingga 30% Sejumlah negara produsen karet yakni Thailand, Indonesia, dan Malaysia Yang tergabung dalam International Tripartied Rubber Council Telah sepakat untuk memperpanjang skema pembatasan volume ekspor karet Yang telah berakhir pada 31 Agustus lalu Pembatasan ini membawa dampak positif bagi pengusaha karet di Kalimantan Barat Pemberlakuan pembatasan ekspor membuat pasokan karet di pasar internasional Menjadi berkurang dan menimbulkan kenaikan harga karet Kenaikan ini merupakan angin segar bagi pengusaha karet Saat ini harga karet meningkat 30% Yang awalnya di bulan September hanya 1,3 dolar Amerika per kilogram Naik menjadi 1,43 dolar Amerika per kilogram untuk seat 20 Pada pertengahan September ini dia mulai meningkat lagi Karena pembatasan ekspor itu dilanjutkan sampai nanti akhir Desember 2016 Jadi kemarin itu harganya sudah sampai 1,43 dolar Diperkirakan kenaikan harga karet ini akan mulai terasa dampaknya di bulan Desember mendatang Gapkindo menargetkan harga karet di tingkat pengecar mencapai 12.500 rupiah Diharapkan harga karet bisa terus meningkat hingga 2 dolar Amerika Agar kesejahteraan petani dapat membaik Bagus Wanda, Kompas TV Pontianak Kepolisian daerah Kalimantan Barat melaksanakan serah terima jabatan Untuk beberapa posisi utama Serah terima jabatan ini saudara dilaksanakan di ruang multifungsi Poldakalbar Dan dipimpin langsung oleh Kapoldakalbar Irjen Pol Musyafat Para pejabat utama yang melakukan serah terima jabatan Di antaranya Irwasda Poldakalbar Dari yang sebelumnya dijabat Kompas Pol Didi Haryono Kepada Kompas Pol Suyata Dirpam Mopit Poldakalbar dari Kompas Pol Joseph Christian Main Kepada Kompas Pol Hudid Wahyudi Kabit Propam Poldakalbar dari Kompas Pol Franz Jayono Kepada Kompas Pol Harinugroho Dan Kapol Reskadaw dari AKBP Muslikun Kepada AKBP Yuri Nurhidayat Bertugas di Skadaw, AKBP Yuri berjanji Akan fokus dalam penanganan peredaran narkoba dan pembalakan liar Upaya dari Pol Reskadaw lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Kemudian dari segi penegakan hukum juga Kita akan lebih memprioritaskan program-program Yang dicadang oleh Bapak Kapolri Kejahatan Rakyat Nasional Pergantian struktur dalam kepolisian memang rutin dilakukan guna membangun, membina, dan meningkatkan kinerja Kapolda Kalbar Kapolda Kalbar, Irjen Pol Musyapak Memerintahkan agar anggota yang menerima jabatan baru agar segera menyesuaikan diri Terlebih untuk meningkatkan kinerja Kepada Polda Kalbar Jelang sale selat Karimata yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Oktober TMSTT, Kompas TV, Pontianak Wali kota Pontianak, Sutarmiji meminta para ibu rumah tangga Menguas padai penyebaran virus HIV-AIDS Para ibu bahkan dianjurkan untuk memeriksakan kesehatan sedini mungkin Jika memiliki pasangan dengan perilaku berisiko Selain menggandeng badan narkotika nasional dan komisi penanggulangan AIDS Pemerintah kota Pontianak juga turut melibatkan lembaga swadaya masyarakat peduli HIV Untuk menekan penularan virus berbahaya ini Mereka dituntut cekatan bersinergi Memberikan pertolongan pertama pada korban yang terindikasi tertular HIV atau AIDS Termasuk mengawasi akses untuk mendapatkan obat ARP atau anti-retropiral Apalagi fakta baru menunjukkan HIV AIDS mulai menular pada ibu rumah tangga Yang memiliki pasangan berperilaku berisiko Para ibu rumah tangga dianjurkan untuk mengajak pasangan mereka Memeriksakan diri sedini mungkin Terutama mereka yang memiliki perilaku berisiko Seperti menjadi pengguna narkoba jarum suntik Atau mereka yang sering berganti-ganti pasangan seks Dian Setiawan, Kompas TV Pontianak Saudara Dinkes dorong bentuk tim pemadam api di Pukesmas Informasi selengkapnya usia jadah kami segera kembali Terima kasih Ini diharapkan petugas lebih sigap jika kebakaran terjadi Pagi itu para petugas Puskesmas di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya Tidak hanya disibukan dengan pelayanan pasien yang datang berobat Melainkan juga dibuat panik dengan api yang berkobar Meski hanya pada tungku simulasi Satu persatu para petugas kesehatan ini secara bergilir Diminta untuk memadamkan api yang menyala Yang menggambarkan koparan api pada sebuah musibah kebakaran Pemadaman dilakukan dengan menggunakan alat sederhana yang ada di sekitar Hingga pemadaman dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau apar Sebelumnya petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kuburaya Memberikan contoh aplikasi yang diikuti oleh Kepala Puskesmas dan petugas lainnya Simulasi pemadaman api ini sengaja digelar dengan bentuk peningkatan pelayanan masyarakat khususnya pasien Yang tidak hanya pada pelayanan kesehatan saja Melainkan juga pada pemberian rasa aman dari bahaya kebakaran Kami menghadirkan beliau-beliau ini untuk kepentingan kami di Puskesmas Sehingga kami bisa menghindari resiko-resiko yang membahayakan buat kami sendiri Terutama di Puskesmas apalagi kejadian-kejadian kebakaran misalnya Kemudian juga yang terpenting mengevakuasi pasien atau pengunjung Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya sendiri mengapresiasi kegiatan ini Sebab dalam standar pelayanan Puskesmas Kemampuan evakuasi saat terjadi musibah memang masuk dalam penilaian Tak hanya itu Dinas Kesehatan bahkan mendorong Puskesmas Untuk membentuk tim khusus dalam menangani kebakaran Saya harapkan juga SOP nanti mungkin ya dari Puskesmas Sungai Raya Tadi sudah berencana untuk membuat SOP-nya Bagaimana untuk peralatannya Bagaimana menggerakkan daripada tenaga-tenaganya Bila perlu dibentuk tim pencana kebakaran internal Puskesmas Untuk tadi keselamatan daripada pasien Dinas Kesehatan juga mendorong dibentuknya standar operasional Prosedur evakuasi jika terjadi musibah kebakaran Selain untuk keselamatan pasien Peningkatan kemampuan dan kelengkapan alat-alat keselamatan Khususnya pada musibah kebakaran Akan berpengaruh pada nilai akreditasi Puskesmas yang bersangkutan Ainolyakin, Kompas TV Pompianang Saudara film Dr. Strange akan dirilis ke layar lebar pada tanggal 4 November 2016 Untuk semakin membuat penasaran penonton Sebuah trailer terbaru kembali dirilis Semakin mendekati tanggal rilisnya Marvel baru saja meluncurkan trailer terbaru Yang menampilkan pemeran Sherlock Benedict Cumberbatch Sebagai superhero dengan kekuatan sihir Dr. Strange Disebutkan pula dalam trailernya sekilas tentang Avengers Yang menandai kalau Dr. Strange ada di dunia yang sama Dan Clark akan bertemu dengan sekelompok superhero tersebut Dr. Strange pertama kali muncul dalam komik Strange Tales terbitan tahun 1963 Strange merupakan seorang dokter bedah ambisius yang hebat Namun setelah mengalami kecelakaan mobil Ia mengalami cedera serius yang menyebabkan ia tak bisa menggerakkan tangannya untuk selamanya Ia kemudian pergi ke tempat suci di Himalaya Dan bertemu sosok suci The Ancient One Yang membuatnya punya kemampuan mistis yang luar biasa Dr. Strange lantas harus berpetualang di antara dunia nyata dan dunia mistis tersembunyi Untuk menggunakan kekuatannya untuk melindungi dunia cinematic Marvel Saudara berikut perakhiran cuaca dari BMKG Supadio untuk Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton